Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Pol Dariau, tersangka langsung ditahan untuk kepentingan penyidikan. Ministri diduga menyelewengkan 3.000 alat swab antigen bantuan Kementerian Kesehatan yang seharusnya digratiskan untuk tenaga medis, malah dijual tersangka kepada bawaslu Kepulauan Meranti. Modus tersangka yakni memasukkan data penerima swab antigen dan menggelapkan barang negara. Tersangka memperoleh keuntungan Rp96 juta dari penjualan alat rapid dust tersebut. Ministri Hasanto menyembunyikan ribuan alat swab antigen di dalam ruang kerjanya. Seharusnya alat yang dibutuhkan untuk penanggulangan COVID-19 ini didistribusikan ke masyarakat. Dimana yang bersangkutan tidak mendistribusikan sebagaimana yang diharapkan dalam penanganan COVID-19 ini. Yaitu bahwa 3.000 antigen yang diterimanya itu kemudian dikomersilkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan inilah yang kita sekarang kita proses. Karena kemudian tujuan dari hibah rapid test yang diberikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Meranti telah disalahgunakan oleh yang bersama.